Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan jaminan apabila proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung gagal di tengah jalan. Dalam persetujuan sebelumnya, proyek kereta cepat digarap dengan skema business to business. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengingatkan pihak pengembang kereta cepat Jakarta-Bandung, yakni PT. Kereta Cepat Indonesia-Cina KCIC, mengenai kesepakatan sebelumnya, tidak ada jaminan dari pemerintah. Hal tersebut karena proyek KA Cepat Jakarta-Bandung masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Menurut Menkeu, sejauh ini belum ada pernyataan langsung dari PT. KCIC tentang niat memohon pemberian jaminan pemerintah untuk mega proyek kereta cepat. Namun, Bambang mengatakan apabila benar Tiongkok memohon adanya jaminan dari pemerintah Indonesia, sudah dipastikan permohonan tersebut akan ditolak. Negara tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sepersenpun untuk menjamin proyek senilai 5,5 miliar dolar Amerika tersebut. Ya, dulu kesepakatannya adalah tidak ada anggaran dari APBN langsung, termasuk jaminan pemerintah. Presiden Joko Widodo berjanji menjelaskan secara rinci dan terbuka mengenai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang sudah banyak dibahas dan dibicarakan. Saat ini sedang disiapkan materi penjelasan yang akan diberikan secara terbuka. Nanti semuanya akan disampaikan secara detik dan rinci dari awal sampai akhir. Prosesnya, rapat-rapatnya berapa kali, kemudian juga mengenai biaya semuanya. Mungkin minggu depan, ini baru disiapkan ya. Semuanya nanti yang nanti siapkan, biar semuanya terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutup. Sementara itu, Menteri BUMN Rini Sumarno hadir dalam sidang paripunan DPD untuk menjawab hak bertanya DPD terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kehadiran Rini untuk meyakinkan para anggota DPD yang meminta agar proyek ini dihentikan. Rini juga menekankan perannya dalam proyek ini hanya sebagai pengawas kinerja BUMN yang terlibat. Rini mengaku tidak ikut bernegosiasi maupun mengurus perizinan. Itu betul dengan pembiayaan komersial sehingga skema bisnisnya adalah sebagai berikut. Dimana 25% equity itu dari joint venture China Railway Corporation dan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Dimana 75% dari pinjaman, tadi saya sudah jelaskan, 60% yaitu dalam bentuk US dollar dengan fixed rate 2% per tahun dan 40% dalam WMD dengan fixed rate 4,46% per tahun. Dimana jangka waktu pengambilan 40 tahun termasuk fixed rate-nya 10 tahun. Ini betul-betul tidak ada, tidak menggunakan dana ABDN dan tidak ada jaminan pemerintah. Dan juga tidak ada jaminan dari BUMN sehingga memang jaminannya proyek itu sendiri. Saat ini PT KCIC belum memenuhi persyaratan yang diminta Kementerian Perhubungan, diantaranya dokumen perjanjian yang menggunakan bahasa Tiongkok diubah menjadi bahasa Indonesia, termasuk memenuhi surat permohonan rancang bangunan spesifikasi teknis, hidrologi, mekanika tanah. Apabila syarat tidak terpenuhi, maka pembangunan kereta cepat tidak dapat dilanjutkan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta